Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Dengan tujuan untuk melatih dan meningkatkan wawasan serta mendorong munculnya inovasi dan kreativitas kuliner dari para pelaku usaha di destinasi-destinasi wisata. Agar dapat memberikan sajian berkualitas dan bernilai jual tinggi serta menarik bagi wisatawan. Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Bapak, Pius Bout, pada Kamis 17 November 2022 bertempat di Family Center SVD Labuan Bajo. Pada pembukaannya, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Manggarai Barat menjelaskan bahwa kuliner merupakan salah satu subindustri kepariwisataan yang memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Bapak Pius Bout juga berharap agar seluruh peserta mengikuti pelatihan ini dengan baik, supaya nantinya bisa dipraktekan di tempat usahanya masing-masing, sehingga bisa menghasilkan kuliner yang bagus dan berkualitas untuk pengembangan kuliner di Labuan Bajo. Kita berharap nantinya para pelaku ekonomi kreatif khususnya di bidang kuliner bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas sehingga dapat berkontribusi untuk membantu meningkatkan pariwisata di Labuan Bajo. Imbuhnya Sementara itu, untuk pelatihan ini akan dilaksanakan selama tiga hari dengan metode pembelajaran kelas satu hari dan praktek penerapan inovasi dan higienitas dalam sajian kuliner dua hari. Tepis serta pelatihan adalah pengelola usaha kuliner sekabupaten Manggarai Barat sebanyak 45 orang dengan arah sumber Peter Teri Gurung, SVD, dan Chef Yohanes Patisina Runtuen. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ibu-ibu memasak tugasnya lama sekali dan tamu yang pergi dan tidak dapat apa-apa. Bahwa ada olangan tertentu yang membutuhkan waktu yaitu disiasati, bisa diperseerkan. Ada satu menu yang bikin kejutan buat menggerai barat yaitu adalah lawan mentah. Nah ini hasilnya, jadi ini dari daun papaya dan daun papaya tanpa direbus atau dimasak. Iya, iya tanpa dimasak. Lalu siapa yang? Lalu ia dicampur dengan mentah-mentah. Mentah-mentah, iya. Bisa dicoba sebentar. Daun papaya memang perasannya pahit. Dan ini sebenarnya boleh saya katakan sebagai makanan yang terlupakan. Biasanya hidup di Manggare Raya dan juga tidak ada rium. Jantung pisang juga mentah? Mentah. Kita mengenal lojang coba ya? Mentah juga atau? Iya. Mentah. Tapi dengan darah. Ambil darah. Tapi ini olangan mentah. Jadi bunga papayanya dicuci, dipotong-potong. Sebenarnya jantung pisang juga lalu diramas. Jadi? Jadi dia sayur. Dengan menggunakan kelapa. Nah, hari ini pakai kelapa sangrai untuk menghindari, apa namanya? Pasir. Eh, basi ya. Sebenarnya basi. Biasanya kalau lapar kelapa itu harus makan selesai. Habis. Ada ya. Saya, saya penyukai ini apa itu? Pakir. Pakir. Oke. Pokoknya aroma atasnya senang. Ya. Tetapi, saya lebih sedang kelapa ini. Yang selesai sangrai. Iya, bentar. Enak. Iya. Oh, magbek asli. Iya. Itu, itu alasannya. Kalau. Seperti ya mas. Iya. Tadi saya sudah jelaskan dulu. Biasanya kelapa yang lagi diparut, bla-bla-bla. Iya. Dan ini akhirnya boleh disimpan. Iya, betul. Karena kalau disimpan berarti. Iya. Tapi kalau untuk tempoh 6 jam, kita bisa buat seperti ini. Jadi, peserta mereka sudah tahu. Dan sudah dijelaskan. Ini salah satu alternatif. Terus ini karkung lembor. Yang dilebor itu banyak karkung. Iya, iya. Terus, ini bunga jantung pisang yang kecoklatan. Apa yang direbus? Direbus dulu. Dikeluarkan rasa kelapnya dan menggunakan garam. Nasi barang kelo. Nasi barang kelo. O, si, Johnny. Halo. Lo entiendolo. Terima kasih telah menonton